Heho Pop Gengs! Kamu pernah nonton film Into the Wild? Pasti ingatkan dengan Christopher Jensen McHandles alias Alexander Supertrump yang memilih berpetualang di alam liar meninggalkan kehidupan modern. Memanfaatkan apa aja yang ada di alam untuk bertahan hidup. Sayangnya McHandles meninggal di usianya yang ke-24 tahun karena mengalami kelumpuhan setelah memakan benih kentang liar atau kentang eskimo. Dari buku yang ia baca, tanaman ini ternyata mengandung racun yang berbahaya. Nah, sekarang pertanyaan besarnya. Benarkah ada tanaman yang bisa menyebabkan kematian seperti yang terjadi pada McHandles? Mari kita jawab. Pernah dengar tanaman jimpi-jimpi? Oke, mungkin memang terdengar asing ya. Nama latinnya adalah Dendroknit macrolits. Ternyata tanaman ini biasa hidup di hutan tropis seperti di Maluku dan wilayah timur laut Australia. Daunnya berbentuk hati, berwarna hijau. Tanaman ini juga biasa disebut dengan tanaman bunuh diri karena saking berbahayanya. Lantas, bagian mana dari tanaman ini yang berbahaya? Jawabannya adalah jarum-jarum halus yang ada di permukaan daun dan batangnya. Jika menyentuhnya, jarum-jarum halus ini akan menembus kulit kamu dan meletaskan senyawa aktif beracun bernama Moroidin. Efeknya adalah alergi, gatal-gatal ekstrim selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Rasanya itu seperti dibakar asam atau seperti tersengat listrik. Bahkan jika jimpi-jimpi sudah kering dan merusia berabad-abad tetap sama bahayanya. Ada klaim jika tanaman ini bisa menyebabkan kematian. Memang benar, tapi bukan karena racun yang dihasilkan. Hal tersebut karena tidak akan tahan dengan rasa sakitnya. Orang yang terkena racunnya bahkan bisa melukai tubuh atau melakukan bunuh diri. Lalu bagaimana dengan tanaman Sandbox Tree? Terdengar asing juga? Wajar, karena tanaman ini hanya ditemukan di Amazon. Nama latinnya huracrepitans. Di sana tanaman ini dijuluki sebagai pohon neraka karena bentuknya yang tidak lazim. Sandbox Tree memiliki duri besar dan tajam di seluruh batang pohonnya. Bukan duri tajam di batang pohon ini yang berbahaya ya, tapi getahnya. Di klaim, racun yang dihasilkan dapat menyebabkan kebutaan jika terkena matah. Masyarakat setempat bahkan menggunakannya sebagai racun pada senjatanya. Selain getahnya, buahnya juga berbahaya. Kamu harus kenali bentuk buahnya yang mirip seperti labu kecil. Dan ingat, sama sekali nggak boleh dikonsumsi. Buahnya bisa menyebabkan gangguan pencernaan, seperti diare, muntah-muntah, dan keram perut. Kabarnya juga, buah ini dapat meledak dengan kecepatan 241 km per jam, bahkan jika kamu hanya memukulnya dengan pelan. Wow, bahaya banget ya! Tanaman selanjutnya yang juga berbahaya adalah kaktus kola atau kadang juga disebut teddy bear kola. Kalau nama latinnya, Opuntia bigelofi. Tanaman ini tersebar di Meksiko bagian barat, Amerika Serikat di bagian California, Arizona, dan Nevada. Oke, namanya emang tidak menyeramkan, tapi jangan tertipu. Tanaman ini diklaim yang paling berbahaya di padang pasir. Saat disentuh, tanaman kaktus ini akan melompat ke tangan kamu. Tapi bukan itu ada masalahnya. Duri yang dimiliki kaktus kola seperti serpian kaca yang tajam. Setiap duri yang ada menghadap ke belakang, jadi sulit buat dilepasin. Jika itu udah nepel di tangan kamu. Bahkan jika menggunakan alat capit untuk mengeluarkannya. Untuk memegangnya, kamu harus menggunakan sarung tangan yang tebal. Itu pun, setiap durinya tetap masih bisa menembus sarung tangan dan mengenai kulit kamu. Selanjutnya adalah tanaman kecubung atau nama latinnya Datura metal L. Tanaman ini juga sering disebut bunga terompet. Memang tanaman kecubung berkerabat dengan bunga terompet, namun sebenarnya beda jenis. Tanaman ini tumbuh di tempat yang beriklim sedang, seperti di Indonesia. Daunnya berwarna hijau, lebar, dengan bunga yang berbentuk seperti terompet. Nah, semua bagian dari tanaman kecubung ini memiliki racun yang berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Racun yang terkandung pada setiap bagian tanaman ini, seperti skopolamin, hyoskyamin, dan atropin. Apa efek samping jika mengonsumsi tanaman ini? Nah, efek yang ditimbulkan bisa berupa analgesik, narkotik, halusinasi, dehidrasi, penurunan daya penglihatan bahkan bisa kebutaan. Hingga overdosis yang berujung pada kematian. Karena efek halusinasi yang ditimbulkan, tumbuhan ini sering disalahgunakan untuk alasan pengen efek nge-fly. Tapi dengan dosis yang tepat, kecubung bisa dimanfaatkan juga nih sebagai anti-asma, anti-kanker, dan mengatasi rematik. Hmm, yang satu ini julukannya terdengar cukup mengerikan, sama seperti jimpi-jimpi, susai tree, atau pohon bunuh diri. Mengapa dijuluki demikian? Tanaman ini kabarnya digunakan untuk membunuh orang lain atau digunakan untuk bunuh diri. Kabarnya, buah biji tanaman dengan nama latin Cerbera odolam ini telah merenggut minimal satu nyawa per minggu di Kerala, India. Biji buahnya juga bertanggung jawab atas sekitar 537 kasus keracunan di Kerala, India dalam kurun waktu 11 tahun. Atau sekitar 50% kasus kematian di wilayah tersebut setiap tahunnya. Alasannya nih, karena biji buah ini mengandung senyawa kardia klikosida, bernama Cerberin, yang bisa menyebabkan gagal jantung. Dalam dosis rendah saja, Cerberin sudah sangat meracun dan dapat membunuh korban dalam hitungan jam saja. Penderitanya akan menderita sakit perut, tiare, detak jantung yang tidak beraturan, muntah, dan terkadang juga sakit kepala. Biji buah ini bahkan disebut-sebut sebagai senjata yang sempurna untuk pembunuhan. Karena racunnya belum bisa dikenali. Pemeriksaannya akibat racun ini relatif lama dan sulit dilakukan karena prosesnya yang cukup mahal. Tanaman yang satu ini sepintas mirip sama lavender ya. Tapi bukan, tanaman ini penama latin Aconitum napelus atau biasa disebut rambut singa. Tanaman ini berasal dari Eropa Barat dan Tengah. Di masa lampau, racunnya itu digunakan untuk melumuri bagian anak panah untuk tujuan berburu atau perang. Kalau manusia secara tidak sengaja menelan tanaman ini, maka bakal berakibat fatal bagi tubuhnya. Tidak hanya bunganya yang mengandung racun, bagian akar tanaman ini juga mengandung racun. Aconitum napelus mengandung neurotoksin dan kardiotoksik. Kandungannya bisa menyebabkan komplikasi pencernaan, kelemahan pada sistem motorik, hingga menyebabkan kelumpuhan pada jantung dan paru-paru. Kontak dengan kulit juga dapat menyebabkan mati rasa sementara. Tanaman ini mungkin sering kamu temukan tumbuh liar nih di pekarangan rumah kamu. Tapi hati-hati, meski terlihat tidak berbahaya, tanaman bernama latin Ageratina altissima nyatanya beracun. Racun yang dimilikinya bernama Trematol yang bisa menyebabkan gemetar, mual, muntah, kehilangan nafsu makan, lemas, dan masalah usus yang serius. Dalam kasus ekstrim, tanaman ini bahkan bisa menyebabkan kejang, koma, hingga kematian. Kalaupun orang itu bisa lolos dari maut, setelah mengonsumsi tanaman ini, ia akan merasa lemas beberapa minggu. Untuk kasus lainnya, White Snake Root juga dapat berbahaya bagi ternak. Jika ternak mengonsumsi tanaman ini, kemudian ternak tersebut dimakan atau diambil susunya, racunnya ternyata bisa ikut masuk loh ke tubuh kita. Banyak yang meyakini kalau ibu Abraham Lincoln, Nancy Hanks, meninggal karena penyakit susu yang disebabkan oleh tanaman ini.